Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Jenderal Medan Oke, biar jangan apakali kita langsung saja apakan apa yang akan kita apakan Penonton kami yang baik hati, air baku dari mata air kawasan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang Ternyata sangat memberikan andil besar untuk ketersediaan air baku di perusahaan daerah air minum Tirtanadi, Provinsi Sumatera Utara Bayangkan, sumber mata air Sibolangit memiliki kapasitas E600 liter per detik Wow, luar biasa Direktur Air Limbah PDM Tirtanadi, Pauzan Nasution saat melakukan penanaman pohon secara simbolis di areal instalasi pengolahan air Sibolangit Rabu 12 Agustus 2020 mengatakan potensi sumber mata air Sibolangit harus dipertahankan Seperti kita saksikan, Pauzan Nasution bersama Ketua Forum Wartawan Tirtanadi atau Purwadi Ini ada Amri Jal Juga ada Dewan Pengawas Pak Silmi Ada juga Wakapolsek Pancur Batu, ini Pak Panjaitan Secara bergilir melakukan penanaman pohon di areal ini Ya, ini adalah simbolis Mereka masing-masing bergiliran menanam sebatang pohon Yakni pohon akasia, durian montong, ketapang, dan mangga Nantinya ada 300 pohon yang akan ditanam di kawasan hutan lindung Sibolangit Bibiknya sudah disiapkan Tim atau petugas yang akan menanamnya juga sudah ditetapkan oleh PDM Tirtanadi Dan karena hari ini adalah hujan Maka simbolis penanamannya dilakukan di sini Penonton kami yang baik hati Kualitas air dari mata air Sibolangit Yang dikelola PDM Tirtanadi Diakui sangat bagus Hal ini dapat dimaklumi Karena berasal dari mata air pegunungan hutan lindung Direktur UNESCO Asia Pasifik Prof. Dr. Sahbas Saat mengunjungi sumber air di Sibolangit Untuk kepentingan riset pada Kamis 22 Oktober 2015 silam Juga pernah mengakui kualitas air baku dari mata air Sibolangit tersebut Dan pihak PDM Tirtanadi sendiri Sangat menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan potensi mata air Sibolangit ini Karena itu Perusahaan secara rutin setiap tahun Melakukan penanaman pohon di daerah resapan air tersebut Direktur air limbah PDM Tirtanadi Faujan Nasution mengatakan Penanaman 300 pohon ini Dilakukan untuk penghijauan Mengembalikan kelestarian ekosistem lahan Dengan menanam pohon produktif Hutan Sibolangit yang menjadi lokasi penanaman pohon tahun ini Juga tahun-tahun sebelumnya Adalah bagian dari wilayah resapan air yang menjadi sumber utama air PDM Tirtanadi Menurut sejarah Hutan Sibolangit khususnya desa rumah Sumbul Telah menjadi sumber mata air untuk PDM Tirtanadi Sejak pertama kali dibangun kolonial Belanda sekitar tahun 1905 yang lalu PDM Tirtanadi dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September 1905 Sumber airnya waktu itu adalah satu-satunya dari daerah hutan Sibolangit Air dari Sibolangit tersebut ditransmisikan ke menara air yang ada di Medan Atau yang lebih dikenal sebagai menara air Tirtanadi Yang letaknya berada di samping kantor pusat PDM Tirtanadi Di jalan Sisinga Mangaraja Medan Demikian, Kanal Medan melaporkan Terima kasih dan sampai jumpa